Halo Toyota Lovers, ketemu lagi dengan kita, We Are Toyota. Hari ini kita mau review mengenai unit All New Year's. Ayo, let's go. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini di depan saya sudah ada All New Year's. Hari ini kita mau jelasin sih sebenarnya ke apa ya? Antara yaris yang lama ke yaris yang baris. Bedanya apa? Nah ini saya mau jelasin. Oke, saya jelasin dulu untuk bagian depan ya. Bedanya sama yang lama, itu di bumper depan. Terlihat sekali di sini ada body kit, fog lamp. Di sini untuk fog lampnya sendiri sudah dibungkus. Kesannya sama hitam glossy. Jadi terlihat lebih sporty. Sama di sini juga ada red line untuk esennya DRD. Di sini merah, garis merah ini. Kemudian dari segi lampu, di sini ada lampu baru nih, DRL. Kalau dulu kan yang lama di sini. Dan hitamnya dia sudah glossy. Selain ini, DRL ini kita juga ada LED string. Kalau DRL ini kita jalan baru nyala. Kalau LED string dia ikut lampu utama. Jadi kita nyalakan lampu, otomatis LED stringnya nyala. Oke, dari segi kaki-kakinya untuk band. LED-nya itu ukurannya 16. Sama kayak yang lama. Nah, cuman ini sekali lagi saya tekanin adalah unit TRD. Kalau yang G itu ringnya masih 15. Nah, di ring ini ada dua warna. Yaitu silver sama abu-abu atau green. Oke, terus dari spion. Yang lama kan sesuai warna bodi ya. Kalau sekarang hitam. Sama ada ini, kesan garis merahnya. Redline TRD-nya. Untuk atas, ini yang baru. Sakfen. Oke. Kemudian ini. Spoilernya juga baru. Ke bagian belakang. Khusus TRD. Dia kesannya ada. Sesuai warna bodi ya. Kampingnya merah. Misalnya nanti putih ya putih. Tapi yang tengah itu tetap. Terus dari belakang. Dia sudah. Lampunya ini. Bagian interior. Ini penumpang. Untuk dari pintunya. Sudah ada aksesoris untuk. Apa? Handresnya. Dia sudah kulit ini ya. Jai hitam merah. Kemudian disini ada. Warna hitamnya juga. Ada glossy. Ada cup holder. Sama speaker. Sama speaker. Oke. Dari segi keamanan. Yaris yang baru sekarang. Sudah dilengkapin dengan. Seven SRS airbag ya. Untuk airbag sendiri. Dia ada. Bagian. Lumpang belakang nih. Di atas. Sisi kanannya saya. Di sini. Kemudian. Dari pengemudi. Dia di samping. Jok. Kalau dari sini mungkin kelihatan ya. Di sini. Ada SRS airbagnya. Jadi. Lebih aman lah. Berkendara dengan. Diling-ilingin. Sama. SRS airbag. Oke. Kita ke depan. Nah. Ini saya menyambung yang tadi. SRS airbagnya. Bagian pengemudi. Di depan sini juga ada. Selain di. Jok ya. Kemudian di. Setir. Sama. Bagian penumpang. Sela kiri. Itu dari. Sisi keamanan. Nah. Saya nyambung lagi. Dari sisi keamanan juga ada. Vehicle Stabil Control. Jadi kita berkendara. Menggunakan. Akselerasi. Misalnya. Berbelok gitu. Dia lebih aman. Sama juga ada. Hill Start Assist. Itu kalau kita berkendara nih. Biasanya kan. Cewek-cewek lah. Itu. Takut kalau lagi tanjakan. Takut mundur. Nah. Di hari sekarang. Dia sudah ada. Untuk HSI nya. Jadi. Mobil itu. Enggak mungkin mundur. Ada penahannya lah. Setelahnya gitu. Itu dari segi keamanan. Ini kita lihat di bagian setir. Di sini tampilannya. Untuk. Tampilan speedometer nya. Ovitron. Sama kombinasi. MID ya. Ini kita turunin build nya. Di setir sendiri. Dia ada. Steering switch. Yang lama ada. Cuman beda di. Tombol aja. Sama di sini ada tambahan. Untuk. Pengaturan MID. Di sini juga ada pedal shift ya. Sekarang ya. Selain itu juga. Untuk pengaturan personal link. Dia ada PC sitter. Jadi bisa. Manualin sendiri lah. Setelahnya itu kita naikin. Sendiri. Nurun sendiri. Bisa. Walaupun diametrik sumbernya. Selain pedal shift gitu. Kemudian dari head unit. Untuk. Insinya sama. Di sini ada bedanya. Sama yang lama. Itu tampilan AC ya. Sekarang udah digital. Yang THD sekarang. Tampilan. AC nya. Digital. Di sini. Kalau dulu kan ada. Apa namanya. Lighter. Sekarang. Pindah di. Sini. Nah. Di sini diganti sama. Stap folder. Ada dua nih. Itu dari. Tampilan untuk. Penumpang. Sama driver. Dari sisi pintu driver. Di sini ada. Endless nya. Ada jahitan. Sama kulit. Kemudian ini hitamnya glossy. Pengaturan door window. Ada central look. Untuk elektrik. Spion nya. Sekarang. Tombol gini. Sama ada. Pengaturan. Track. Untuk spion. Oke. Ini smart start. Terus. Di sini. Yang juga ada. Pengaturan auto leveling. Headlamp nya. Nah. Ini. Yang baru nih. Sekarang. Yang penting. Ada eco mood. Sama sport mood. Jadi. Ngatur. Berkendara. Kita mau lebih responsif. Kita tekan tombol sport. Kemudian. Yang mau lebih performa lebih girit. Tinggal eco mood. Nanti tampilannya ada di MID ini. Ini eco mood. Ini sport. Ini yang baru. Kemudian. Di sini juga ada. Vehicle stability control. PSC tadi. Jadi berkendara. Akselerasi lebih tinggi. Dia lebih saling. Oke. Mas bro. Mbak bro. Pak bro. Bu. De bro. Kita udah lihat. Dari reviewnya tadi. Yaris yang lama. Sama yang baru. Sekarang ya. Duli lah ya. Markis itu masih gini. Jangan lupa. Like and subscribe. Video. We are Toyota. Kita ketemu lagi. Dengan. Review review. Selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax